Resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku selama 4 bulan. Oke, buat teman-teman yang galbeh di Akulaku selama lebih dari 4 bulan, teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena ya, sudah terukur dan memang Akulaku itu sudah banyak diketahui orang karena yang gagal bayar sudah banyak. Jadi pengalaman orang-orang di luar sana sudah banyak juga yang gagal bayar lebih dari 4 bulan di Akulaku. Nah, apa saja yang terjadi? Nah, yang terbaru-terbaru ini, kalau baru telat 1 bulan, itu kebanyakan sudah didetangin desi lapangan. Tapi untuk di kota-kota besar saja. Di kota-kota kecil lainnya, masih belum. Ya, biasanya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tapi di kota-kota besar, itu biasanya 1 bulan sudah ada desi yang datang. Cuman ini bergantung juga dengan segi nominal. Ya, jadi ada yang lebih besar utangnya, ada yang lebih diprioritaskan utangnya, itu yang akan datangin duluan. Nah, ada banyak kok. Di kota-kota Jabodetabek pun, yang 2 bulan, 3 bulan yang belum didetangin desi Akulaku itu juga ada. Artinya apa? Ya, mungkin utangnya belum terlalu besar. Atau di daerah-daerah sekitarnya, atau mungkin di daerah lain, itu utangnya mereka jauh lebih besar, dan dalam tanda kutip, sudah menjadi target operasi untuk didetangin duluan. Karena seperti yang kita tahu, desi mendatangin nasabah itu juga ada jadwalnya, ada kriterianya, ada prioritasnya, nggak ngasal, nggak random. Jadi, bisa dibilang, nama kalian terdaftar nggak nih, sebagai orang yang paling diutamakan untuk datangin? Kalau nggak, ya aman. Tapi di luar semua itu, saya pengen sampaikan buat teman-teman, nggak usah takut sama desi lapangan. Nggak usah takut desi datang ke rumah. Nggak usah takut mereka bakal datang. Semakin kalian terlihat takut, semakin mereka menjadi-jadi. Karena itu adalah salah satu andalan mereka, yaitu membuat rasa takut kalian, baik itu takut secara fisik, atau takut secara malu gitu ya, itu sudah ada di gambaran mereka. Mereka udah pengalaman, mereka udah menghadapi nasabah-nasabah gagal bayar yang banyak banget, ya tentu saja, ya mereka sudah ngerti apa yang harus mereka lakukan, dan harus mereka perbuat. Jadi, teman-teman tidak boleh takut, teman-teman nggak boleh panik, teman-teman nggak boleh resah, karena insya Allah semuanya kan baik-baik saja. Jadi, tetap tenang ya teman-teman, tetap fokus pada apa yang teman-teman kerjakan, pada apa yang teman-teman peroleh, teman-teman lakukan ya, karena insya Allah semuanya kan baik-baik saja. Tetap tenang aja, tetap relax aja, teruslah berdoa, minta petunjuk, minta jalan sama Allah, niatkan untuk bisa menyelesaikan semuanya, fokus untuk mencari reseki, fokus untuk mencari penghasilan tambahan, pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Masalah pinjol nggak usah terlalu dipusingkan. Bagaimana dengan Sleek OJK ketika telat lebih dari 4 bulan? Ya, kemungkinan besar sudah masuk ke Sleek OJK, tapi nggak perlu khawatir. Nanti ketika teman-teman sudah lunasi, Sleek OJK kalian akan bersih dengan sendirinya kok. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dan, gimana bang kalau nggak punya pekerjaan-pekerjaan, apakah aku laku akan lunas dengan sendirinya? Ada kemungkinan, tapi ya itu sebatas kemungkinan. Dan harus galbe lebih dari 1 tahun dulu, biar kita dapat fasilitas pemutihan hutang kita. Tapi itu juga tidak menjamin. Ya, sekali lagi, harapan kita tetap, ya, semoga hidup kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa bekerja keras, serta mendapatkan penimpahan reseki dari Allah SWT, itu yang paling utama yang harus kita fokuskan. Ya, amin amin, ya robbal alamin. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. mohon maaf jika disalah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.